salam sukses salam bambu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana masalah penebangan bambu jadi kita buatkan rumusnya disini teman-teman bisa melihat secara langsung rumus yang sudah kita tulis dalam jangka 1 tahun ini kita bikin rumus dalam bulan itu sama yaitu 1-12 dengan catatan kita menggunakan tanggalan atau kalender ini untuk penebangan bambu itu dengan cuaca yang stabil bukan cuaca yang ekstrim seperti halnya pada saat ini memang untuk masalah cuaca biasanya itu ketika di masa hujan tetapi kenyataannya kemarau tetapi ketika di masa panas atau kemarau pada kenyataannya yaitu hujan itu yang kadang tidak stabil tetapi untuk rumus ini sudah lebih dari cukup karena kita gunakan sejauh ini dalam masalah penebangan bambu oke kita lanjut kita terangkan satu persatu disini teman-teman bisa melihat secara langsung untuk skemanya atau disini untuk rumusnya yang sudah kita tulis 1-12 penebangan yang bagus untuk masalah penebangan bambu yaitu di mangsa ganjil kita sebut masa itu bulan jadi di bulan ganjil tetapi bukan bulan di bulan nasional tetapi kita menggunakan bulan sendiri yaitu bulan kaso, karo, katelu, dan seterusnya sampai ke-12 jadi untuk masalah penebangan itu di masa atau di bulan yang ganjil menurut penebangan Jawa ini rumus sendiri yang turun-temurun dari orang tua untuk masalah penebangan bambu untuk di masa 1 atau di bulan 1 disini kalau untuk di nasionalnya itu tanggal 22 Juni sampai tanggal 1 Agustus itu kurang lebih dalam masa tersebut itu ada 41 hari itu bagus untuk penebangan bambu tetapi di masa kedua atau bulan kedua untuk yang kaso ini untuk yang kedua itu tidak bagus untuk penebangan bambu karena di musim itu biasanya musim lembab atau musim hujan jadi untuk penebangan bambu itu tidak maksimal dan untuk masa yang ketiga atau bulan yang katelu itu bagus untuk penebangan jadi pada intinya itu untuk rumus ini yaitu di masa ganjil jadi kalau untuk yang masa ganjil itu bagus untuk penebangan tetapi kalau di masa atau di bulan genap pada kalender penebangan bambu ini itu tidak bagus nah untuk yang disebelahnya itu ada waktu, mangsa, dan wastu jadi itu untuk waktu atau mangsa itu di tanggalan nasionalnya jadi kalau di tanggalan nasionalnya itu di tanggal sekian sampai tanggal sekian di tanggal sekian sampai tanggal sekian nah kurang lebih seperti itu dan untuk yang paling bagus menurut kita sejauh ini dari berbagai pengalaman yang sudah kita lakukan itu paling bagus penebangan di masa atau bulan ketujuh atau kapitu itu dari mulai tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Februari terus untuk yang kedua yang paling bagus yaitu di mangsa atau bulan kesembilan atau kesangak itu juga bagus untuk masalah penebangan yaitu kalau di tanggal nasionalnya itu di tanggal 1 Maret sampai tanggal 25 Maret nah kurang lebih seperti itu penjelasan yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat bisa menjadi panduan untuk teman-teman sahabat bambu semua dan untuk masalah lebih lengkapnya ketika menggunakan metode ini itu juga ada pengecualian yaitu pengecualian di cuaca-cuaca tertentu jadi walaupun di tanggal atau di bulan ganjil untuk penebangan bambunya itu sudah dikatakan bagus tetapi di minggu tersebut atau di tanggal tersebut terjadi hujan atau ada kelembaban itu tetap tidak maksimal untuk penebangan bambu terus ada lagi beberapa wilayah yang mungkin seperti Bogor itu masalah Bogor, Subang, dan sebagainya itu untuk musimnya atau wilayahnya itu sering atau terdampak hujan atau bisa dikatakan kota hujan dan itu untuk bambunya juga tidak terlalu maksimal digunakan karena kadar airnya terlalu banyak dan kalau contoh misal untuk masalah pengembangan ini seandainya nanti untuk lebih pengawetannya yaitu nanti tahap berikutnya yaitu di pengawetan bambu secara alami dan pengawetan bambu secara kimia jadi nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang masalah untuk pengawetan bambu secara alami dan secara kimia oke mungkin begitu saja semoga bisa bermanfaat silahkan di screenshot untuk gambar ini nanti bisa buat panduan teman-teman sahabat bambu semua ketika ingin menebang bambu di tanggal berapa sampai tanggal berapa yang bagus oke terima kasih semoga bermanfaat sukses terus buat teman-teman sahabat bambu dan good job untuk semuanya